Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datu Seri Dr. Mujahid Yusuf Rawat mendakwa mempunyai bukti berhubung skandal kapal peronda luar pesisir OPV Agensi Penguat Kasaan Maritim Malaysia. Sehubungan itu, beliau mengingatkan Ahli Parlimen Balik, Datu Seri Abdul Aziz Abdul Rahim supaya membuat kenyataan berlandaskan fakta bukan menuduhnya memfitnah. Abdul Aziz yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO adalah pengurusi Tabung Haji mulai Julai 2013 hingga kejatuhan Kerajaan UMNO Barisan Nasional BN pada pilihan Raya Umum 2018. Pada 3 September lalu, Tabung Haji berkata, kepentingan agensi itu dalam TH Heavy Engineering Berhad, THHE, telah diambil alih sepenuhnya oleh anak syarikat Kementerian Keuangan, Urus Harta Jamaah Sendiam Berhad UJSB pada 2018. THHE dilaporkan bertanggung jawab untuk pembekalan, penghantaran ujian, dan pentahuliahan OPV kerana ia telah dianugerahkan kontrak bernilai Rp739.9 juta untuk projek itu pada tahun 2017, sedangkan mereka tidak mempunyai kepakaran dalam pembinaan kapal. Mujahid juga sebelum ini mendapwa bahwa sebuah syarikat di mana THHE mempunyai usaha sama bagi memenuhi keperluan kontrak Destiny sendirian berhad dikaitkan dengan Barisan Nasional BN. Destiny telah meninggalkan projek OPV pada tahun 2021, menyebabkan THHE terpaksa membeli semula 51% saham daripada mereka. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Parit Buntar itu menegaskan kenyataannya, berhubung isu OPV itu bukan fitnah sebaliknya berlandaskan fakta. Jika saya cakap salah, betulkan dan buktikan. Saya siap sedia kerana saya bukan cakap kosong, melainkan ada bersama-sama bukti-bukti katanya hari ini. Mujahid yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Perak berkata, Abdul Aziz perlu memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum mendakwanya menabur fitnah. Apabila Aziz Rahim marahkan saya, saya fahamlah. Tetapi kalau marah pun, fakta biar betullah. Itu sahaja, jangan cakap tanpa fakta kerana maklumat orang boleh cari katanya. Media sebelum ini melaporkan Abdul Aziz membuat laporan polis ke atas Mujahid kerana memfitnanya berkaitan kontrak OPV. Beliau juga dilaporkan akan memfailkan saman kerana Dr. Mujahid begitu rakus mengeluarkan kenyataan dengan perkataan berbawar fitnah dan hasutan berkaitan tabung haji. Saya merasa begitu tertilan dengan tomahan dan fitnah oleh Mujahid berkaitan dengan kontrak OPV yang disiarkan melalui Facebooknya 2 September lalu. Fitnah beliau dengan jelas menyebut nama saya sebagai pengurusi bukan eksekutif TH. Ketika itu mendapatkan kontrak secara direct nego berjumlah RM739 juta melalui Datu Seri Najib Tun Razak kepada TH Heavy Engineering Berhat TH HE. Saya telah membuat laporan polis semalam dan tanpa teragak-agak akan memfailkan saman fitnah ke atas Mujahid yang berkali-kali mengaitkan saya dengan perkataan fitnah serta hasutan berkaitan TH katanya.